Terima kasih ya teman-teman ya, teman-teman musik ya. Saya kenalnya Gek ini baru hari ini kita ketemu. Iya betul. Tapi komunikasi di dunia maya, di Instagram atau di WA atau di konten masing-masing itu udah lama lah itulahnya. Iya. Tetapi ketemunya baru hari ini. Iya baru kesempatan ketemunya baru hari ini. Jadi ini saya bener-bener gak tau Geknya ini kerjanya apa, saya gak tau cuman tau. Dia itu seorang konten kreator yang fokus di jalan-jalan ke memreview hotel kayak gitu aja. Oke. Nah ini saya penasaran nih. Oke. Sebenarnya kalau dibilang punya, yang punya hotelnya semoga ya. Saya yang punya hotel. Jadi saya dapat kesempatan, kebetulan kenal dengan owner yang punya gedung hotel. Karena beliau waktu itu tidak bisa mengurus hotelnya. Saya mengambil alih bangunan hotel. Kemudian saya kelola semuanya sendiri. Baik itu dari departemen semuanya lah. Kalau kalian pernah kerja di hotel, itu mungkin kalian tau di hospital itu ada berapa departemen. Jadi saya yang mengelola semuanya dan saya juga yang mengatur segala aktivitas di hotel yang saya kelola sekarang. Istilahnya diserahkan atau ditunjuk untuk mengembangkan kembali atau menghidupkan kembali hotel tersebut. Atau gimana? Oh bukan. Jadi memang yang punya tanah, anggaplah tanah ya. Yang punya tanah hotel tempat sekarang saya kelola ini. Dia itu tidak bisa mengelola hotelnya karena dia memang tidak ngerti hospitality. Oke, i see. Jadi dia memang investasi tanah ini dibangun hotel. Oke. Biasanya sih sama manajemen ya. Kan ada banyak manajemen hotel. Oh iya, iya, iya. Mungkin dia kurang confident atau problem yang lain saya kurang tau. Waktu itu saya masuk karena dia ada rencana mau jual. Iya. Dan saya pribadi waktu itu ada keinginan untuk membeli. Tapi karena saya menikah dengan warga negara asing, kita butuh komunikasi kan. Kita harus tau dulu di sini marketnya seperti apa. Iya, betul. Jadi waktu itu saya memutuskan kita meeting dengan yang punya tanah ini. Gimana kalau saya kontrak aja tanahnya. Oke. Jadi saya kontrak ini semuanya dikasih bangunannya. Dan saya kelola. Saya kelola dengan bisnis hotel. Oke. Hotel bintang 2 ya standar. Dengan basically kita marketnya adalah tamu-tamu transit. Karena lokasinya dekat sekali dengan bandara. Bandara-bandara. Iya, betul. Iya, betul. Itu kegiatan pertama yang saya lakukan. Tapi selama pandemi ini masih kita berusaha. Karena kan siapa tau ya ada tamu-tamu lokal gitu. Iya, betul. Iya kan? Walaupun enggak terlalu banyak tapi kita masih berusaha. Karena kalau tempatnya enggak dipakai juga kan kasihan. Kasian juga. Jadi penungguhan itu nanti. Iya, walaupun belum ada. Ya maksudnya memang sangat miris sekali sih dunia pariwisata ini. Tapi masih tetap fight. Jadi masih saya fokus untuk kerja di bidang ini. Hanya saja tidak bisa berharap lebih. Karena ini adalah masalah global. Betul. Bukan cuma hotel ini aja yang ada masalahnya gitu. Kemudian saya juga melakukan kegiatan yang lainnya. Apa itu? Kenapa ditemukan? Yang kedua sebenarnya ini menjadi kegiatan utama sekarang. Karena kan yang hotel enggak terlalu sibuk. Iya. Yang kedua ini startup. Mungkin teman-teman semua ada yang tahu startup. Atau mungkin nonton drama Korea startup. Tahu kan? Enggak mungkin enggak tahu. Nama dari perusahaan ini yang kayak jalankan sama teman-teman. Apa sih namanya? Nama perusahaannya yang di Indonesia itu adalah Centop National Indonesia. Centop? Iya. Itu di bawah naungan perusahaan yang saya bikin. Centop National Indonesia. Kita punya beberapa servis sebenarnya. Tapi salah satunya yang sekarang lagi kita fokuskan itu adalah Caca Market. Caca Market. Iya. Ini Caca Market. Gimana ya? Kelihatan enggak? Caca Market. Oke. Oke. Caca Market. Jadi Caca Market ini salah satu aplikasi yang sudah kurang lebih 6 bulanan. Kalau enggak salah. 6 bulanan kita benar-benar fokus bikin. Itu adalah marketplace unalocal. Marketplace local Bali. Definisinya sederhana. Nah, mungkin kita bisa pakai contoh marketplace yang besar untuk menjual atau membeli barang. Barang apapun? Barang apapun. Tapi spesialnya di Caca Market. Kita itu bisa menjual, membeli barang bekas atau barang baru atau apapun. Karena fitur yang ada di Caca Market sekarang itu sudah ada 13. Baik itu dari makanan, minuman, olahraga, jasa, semuanya ada. Sudah ada 13. Dari yang awalnya mungkin cuma beberapa, sekarang udah banyak banget. Dan spesialnya itu kenapa tadi saya bilang spesial? Karena kak, kita itu mensupport lokal. Kenapa kayak gitu? Kakak, anggap aja deh ya, kita mau beli barang bekas. Kalau kita tahu, kita saling kenal kan nih ya. Anggap aja kita tetanggaan. Kita saling kenal. Kita enggak tahu nomor handphone masing-masing. Tapi kalau kita download aplikasi Caca Market, tanpa kita tahu nomor handphone kita, kita bisa menawar. Misalnya kakak beriklan, oh saya mau jual handphone saya nih, udah enggak kepake. Karena saya kenal dengan kakak, wah orangnya nih api nih. Saya pengen deh handphone yang dia pake. Tinggal cari aja di Caca Market. Namanya kakak muncul misalnya. Atau enggak berdasarkan lokasi terdekat. Itu langsung ke detect. Oh, iya. Wah, artis banget nih. Kenapa saya bilang melokal? Karena itu. Jadi kita mulai semuanya itu dari tetangga, dari orang-orang terdekat kita. Kayak gitu. Wah, jadi buat kalian nih yang enggak suka ribet, coba deh download Caca Market. Udah ada di Play Store gak nih? Sudah ada di Google Play Store. Sudah ada. Untuk di App Store-nya, sekarang kita masih setting. Oke. Jadi buat yang pemake iPhone, tunggu sebentar. Iya, kalian sabar dulu ya. Yang Android langsung aja di download. Jangan langsung di delete ya. Nah, namanya tadi apa? Caca Market. Iya, Caca Market. Jadi fokus untuk jual-beli barang. Jual-beli barang, betul. Untuk beriklan juga bisa? Maksudnya beriklan selain barang jasa maksudnya? Bisa. 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 Mau misalnya kakak punya perusahaan biasa, misalnya kan, bisa itu diiklankan. Jadi silahkan buat kalian, orang-orang yang ingin menjual barangnya mungkin, siapa tahu kita enggak butuh, tapi orang lain butuh ya kan? Iya, betul. Bisa di coba Caca Market. Iya. Dan kita nanti akan menambahkan fitur-fitur lainnya, tapi nanti ya ada kejutan soalnya. Jangan dikasih. Jangan dikasih tahu dulu. Makanya download dulu lah. Iya, betul. Biar kalian tahu dulu lah ya. Nanti coba lah cari-cari barang yang kalian mau mungkin, di sana. Coba kamu mau nyari mobil, keadaan kayak gini, ya siapa tahu lah ya. Iya. Cari-cari di sana, handphone. Atau mau kayak sekarang nih, lagi booming bikin-bikin konten YouTube, cari kamera, kan bisa siapa tahu. Iya, bisa banget kak. Iya kan? Kan kadang kita kalau mau beli di marketplace yang lainnya, khawatir, oh ini penipuan gak ya, seperti itu. Tapi di Caca Market kita itu sudah ada sistemnya yang memastikan bahwa As Tunggara ini semuanya adalah aman, gitu. Oke. Jadi kemungkinan untuk adanya penipuan kecil sekali. Oke. Begitu. Dan tadi kakaknya sempat bertanya kan di awal tentang startup Caca Market. Sebenarnya Caca Market ini kita mendapat support banyak sekali dari Korea Selatan. Oke. Karena tadi ada hubungan kerjasama. Iya, karena kan namanya juga startup ya kak ya, modal kita belum juga cukup gitu kan. Jadi kita harus pinter-pinter menjual servicenya kita untuk dapat investasi dari luar. Nah, Geknya ini merupakan salah satu orang yang saya pilih untuk musik hari ini karena sempat ngobrol-ngobrol di luar frame, seperti apa perjuangannya. Makanya saya ingin pembicaraan hari ini tuh bisa menggugah anak-anak muda lainnya untuk membuat sesuatu. Jangan sampai kita dalam keadaan kayak gini, kita malah berdiam diri dan menyalahkan kesana kemari. Iya, betul. Kenapa enggak membuat sesuatu? Betul sekali. Kayak Geknya ini. Iya. Walaupun lagi suffering di bisnis hotel, tapi masih bisa melakukan hal lainnya kalau emang kita mau berusaha. Daga menggali kemampuan kita. Nah, betul. Jangan segala-galanya materi ya. Betul. Wah, dia kaya, hotel aja bisa disewa. Itu pesannya. Iya, betul. Pesannya adalah berbuatlah sesuatu dulu di lingkungan terdekat kita. Kayak Geknya bilang tadi, buatlah sesuatu yang dekat-dekat aja dulu. Iya. Jangan mimpinya terlalu jauh ya. Boleh terlalu jauh, tapi mimpinya dekat-dekat aja dulu. Kayak salah satu YouTuber yang saya follow, itu bilang, buatlah mimpi itu seperti anak tangga. Step by step. Jadi kalau sudah mimpi itu kita dapatkan, kita naik ke mimpi berikutnya. Mimpi berikutnya baru sampai kita enggak tahu ternyata, wah sirat tinggi banget nih. Secara enggak sadar. Iya, betul. Oke, sobat ngusik semua. Dari tadi kita ngomongin caca market nih, Gek. Iya. Nah, kita sama-sama tahu, pasti banyak banget pesaingnya yang modelnya kayak gini ya. Strateginya Gek untuk, apa istilahnya ya, menjual produknya Gek ini, apa yang Gek lakukan nih strateginya. Oh iya. Pertanyaan kakak bagus sekali. Udah kayak tipi banget ya. Oke, mungkin sebelumnya saya ada kasih clue sedikit ya kak ya. Sebenarnya kita memulai caca market ini juga masih menggali-gali kak. Oke. Karena memang kita seperti tadi saya bilang kan, ide, mendapat ide yang benar-benar berbeda itu sangat susah. Jadi kita mulai step by step. Sampai di bulan, dua bulan yang lalu, kalau nggak salah saya lupa ya, kurang lebih lah. Kita itu benar-benar memetakan. Sebenarnya apa sih keunggulan dari caca market ini dibandingkan dengan aplikasi yang sudah ada. Saya itu sebenarnya melihat perilaku orang Bali ya kak ya, secara sederhana. Mungkin kalau secara menyeluruh masyarakat Indonesia kali ya. Oke. Kakak punya kartu kredit? Tidak. Kebetulan tidak punya. Boleh tanya kenapa nggak punya kartu kredit? Karena saya orangnya terjebak di old school. Jadi saya lebih suka bayar cash. Oke. Saya nggak punya yang namanya e-money nggak punya. Oke. Oke, jadi saya mulai dari ini dulu kak ya. Oke. Kenapa sih orang Indonesia itu nggak punya kartu kredit? Padahal orang-orang di luar sana, kartu kredit itu udah seperti kartu debit kak. Jadi mereka itu sudah pasti punya. Ini saya membandingkan mungkin dari negara yang saya tinggali ya, Korea Selatan. Jadi di sana itu orang-orangnya pada pakai kartu kredit. Kredit. Saya mempelajari dari tingkah laku suami saya aja. Seperti dia kesehariannya belanja pasti selalu pakai kartu kredit. Entah itu lebih nyaman atau memang sudah terbiasa. Oke. Begitu. Tapi ketika saya di sini, saya juga sebelumnya nggak punya kartu kredit. Kenapa? Ada banyak alasannya. Untuk apply kartu kredit, kita harus punya minimum gaji. Betul. Lebih dari standar UMR. Ya kan? Sudah ada ketentuannya. Ya, betul. Agak susah sih kalau menurut saya dibandingkan sama yang di luar. Kemudian ada banyak lagi faktor dari kredit skor. BI checking. Ya kan? Kalau dari itu aja nggak terpenuhi, gimana yang lainnya bisa terpenuhi. Ya. Ya. Sehingga cara orang Indonesia untuk berbelanja itu sekali tahun-tahun sebelumnya, kesusahan Kak untuk membeli produk-produk dari luar. Yang aksesnya itu adalah menggunakan pembayaran kartu kredit. Oke. Ya nggak sih? Pernah nggak sih Kak punya impian? Saya mau beli di itu app luar misalnya. Nggak bisa bayar, tapi pengen banget beli. Cuma nggak bisa bayar, nggak punya kartu kredit. Seperti itu Kak. Ya, ya, ya. Nah, di Indonesia pun saya menemukan banyak sekali aplikasi yang seperti itu. Contohnya, saya suka pergi ke hotel. Ya. Kalau pergi ke hotel pasti diminta garanti Kak. Ya, betul. Ya kan? Kita pas booking aja itu dulunya diminta. Punya kartu kredit nggak? Sebagai penjamin. Ya. Ya kan? Kalau nggak punya kartu kredit ya otomatis harus bayar cash semuanya. Ya kan? Padahal, kalau kita pakai kartu kredit, itu tuh pada saat kita nggak jadi kesana, bisa di cancel. Ya kan? Kayak gitu. Keuntungannya sebenarnya banyak, tapi untuk mendapatkannya juga susah. Dan orang Indonesia nggak confident, maksudnya nggak merasa aman, nggak nyaman untuk pakai kartu kredit. Ya. Jadi, saya membawa filosofi itu untuk memudahkan masyarakat terutama yang dekat dulu, sesama orang Bali di sini. Kenapa begitu? Karena ketika mereka, misalnya tetangga saya kesusahan, mereka nggak punya uang cash untuk belanja, tapi mau kredit, itu nanti kita bisa bantu ada wadahnya. Nanti arahnya mau kesana. Karena kita pengen membuild trust, kayak saya pengen hubungan satu tetangga dengan tetangga yang lainnya itu saling kepercayaannya tinggi, Kak. Oke. Gitu. Jadi nanti akan sangat mudah terjalin transaksi, transaksi jual beli. Karena kan kita sudah kepercayaannya tuh semakin ditumbuhkan. Sudah ada ya? Ya, betul. Saya pengen membangkitkan rasa kepercayaan satu sama lain masyarakat lokal di Bali, seperti itu. Itu awalnya. Kemudian yang kedua, untuk membuat itu, itu tuh banyak sekali prosesnya. Ya. Ya kan. Tapi kita nggak patah semangat, kita masih terus mencoba gimana caranya biar masyarakat lokal di sini tuh aware dan peduli satu sama lain, kayak gitu. Misalnya, hal yang sederhana, kalau tetangga kita nggak mampu, terus kita bisa bantu, nggak enak bicara atau telepon atau tatap muka, dengan aplikasi ini kita bisa membantu. Oke. Sejenis charity kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Apa yang sudah tidak terpakai lagi, kita bisa bantu, kasih ke mereka, seperti itu. Dan kenapa berbeda? Karena kita localize, dalam arti lokasinya, Kak. Iya, 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 Pak. Jadi, misalnya kakak sekarang lagi ada di Tuban. Iya. Kakak bisa men-setup lokasi kakak dua tempat di mana kakak sering berada. Tapi satu tempat itu lokasi yang benar-benar kakak, lokasi utama kakak gitu. Pada saat kakak ada di lokasi utama, kakak bisa mengakses semua data penjual dan pembeli, kayak gitu kan. Ya, yang mau jual, yang mau beli, kayak gitu kan. Kakak bisa nge-chat mereka, kayak gitu. Setiap kita berpindah lokasi, nanti caca market akan mengupdate. Pada saat kita buka aplikasinya, oh sekarang saya lagi ada di Kelungkung nih. Saya pengen lihat seller-seller yang ada di Kelungkung, mau membantu UMKM, otomatis bisa dong. Kenapa? Karena kita sama-sama orang Bali, kita lagi ada di Kelungkung nih. Mau misalnya beli minuman atau oleh-oleh kas Kelungkung misalnya, bisa langsung cari di aplikasi caca market. Jadi, sudah semakin disempitkan cangkupannya. Betul. Karena kalau yang lain kan, kita masuk ke aplikasi mereka, kita harus pilih titiknya sendiri kan. Misalnya Bali, gitu. Di Bali itu, kita nggak bisa mecah lagi ke Kelungkung. Tapi di caca market, kita langsung ke titik Kelungkung itu, Kak. Oke. Begitu. Jadi, semakin tersempitkan, gitu. Nah, berarti itu salah satu kelebihan daripada si caca market yang dia miliki ini. Iya. Iya, betul. Ini aplikasi yang sungguh praktis banget sih. Gimana menurut kakak? Beda nggak sama yang kakak ketahui? Jadi, kita selain membantu masyarakat lokal, mensupport UMKM juga kan. Dan kembali lagi, bisnisnya ini adalah bisnis yang dibuat dari anak-anak Bali. Jadi, semua IT-IT teman-teman kita itu adalah anak Bali. Itu spesialnya, Kak. Kita di sini, beruntungnya semuanya adalah anak-anak yang memang orang Bali, gitu. Jadi, kalian benar-benar mensupport lokal deh semuanya untuk lokal. Oke. Kembali, apa istilahnya? Untuk kalian, dari kita untuk kalian sendiri. Iya, betul. Iya kan? Dari orang Bali untuk Bali lah istilahnya. Iya, betul. Oke. Jadi, ingat sekali lagi, coba deh buka aplikasi caca market. Siapa tahu barang yang kalian cari selama ini ada di sana? Iya, betul sekali. Who knows? Iya. Udah nggak tahu kan? Barang antik banyak sekali saya temukan di caca market. Nah, kayak gitu. Ada piecebolong, ada ketikan yang udah lama banget. Yang lama tuh. Iya, barang antik banyak sekali. Untuk kolektor-kolektor siapa tahu ya? Betul. Yang kita cari di market list, market list yang lain. Yang udah lebih banyak sih menjual yang lebih barang-barang modern lah ya. Iya. Hanya perbedaan harga. Mungkin kalau ke caca market seperti tadi. Barang-barang koleksi yang dijual di sana nggak tahu mau dipasarkan kemana, mungkin kalian bisa temukan di sana. Iya betul. Ini keren banget sih. Ingat caca market? Iya, ingat caca market. Ada slogannya sih nggak? Kita masih bikin sih Kak. Karena masih bayi lah istilahnya ya? Iya betul. Masih bayi. Iya. Nah Gek, caca market ini kan istilahnya masih perlu penopang ya Gek? Iya. Kalau ada yang mau berkontribusi atau apa sih istilahnya kalau bahasa kerennya sih menanam saham. Oke. Udah bisa apa belum nih? Oke. Sebelum saya jawab itu saya mau juga kasih informasi sedikit boleh ya Kak ya? Boleh silahkan silahkan. Caca market itu sebenarnya memang masih belajar. Iya. Kita masih memperbaiki semua sistem yang kita punya gitu. Untuk masyarakat lokal yang lebih baik. Iya. Salah satunya kita didukung sama F10, F10 University dari Singapura. Oke. Itu kita belajar dan dibantu sama mereka untuk startup di bidang ini. Kemudian dari Korea Selatan itu juga kita dibantu sama Seoul Fintech. Oke. Seoul City. Kemudian ada beberapa rekan lagi lainnya yang benar-benar peduli dengan pertumbuhan teknologi di Bali. Seperti itu. Kemudian caca market sendiri pun sampai saat ini kita membuka peluang untuk investor. Of course ya. Karena kan kita masih startup gitu. Kita butuh banyak bantuan agar sistem caca market kita ini bisa bertumbuh dengan cepat untuk masyarakat lokal gitu. Jadi buat kalian mungkin atau ada di sini viewers yang mau jadi investor mungkin. Kalian bisa langsung hubungi aja ke website kita. Nanti kakak saya kasih ini ya. Oke. Di description box aja. Di description box aja. Biar langsung berhubungan sama G-nya. Iya betul. Jangan dirayu-rayu udah punya suami. Jadi kalah sama orang Korea nanti. Nggak juga. Nah seperti itu. Jadi buat kalian para pemodal istilahnya. Bawa kemana nih uangnya. Coba aja dana modalnya siapa tau menguntungkan. Iya. Jangan dilihat sekarang ya. Lihat 2 atau 3 tahun ke depan. Iya. Harus ada perjuangan. Harus bersama-sama setelahnya. Betul. Nah seperti itu. Ada info yang mau dikasih tau lagi tentang produknya GNI? Oke. Mungkin ada yang kelewat? Ada event sih sebenarnya. Ada event juga? Jadi di awal bulan September nanti caca market akan membuat event referral code. Jadi kita bakalan bagi-bagi sedikit rejeki. Oke. Buat misalnya kakak mendownload aplikasi caca market terus di share ke teman-temannya. Oke. Nanti kakak punya referral code. Dari referral code itu kalian bisa menukarkan itu jadi uang. Wow. Gitu. Kemudian ada lagi kak. Waduh banyak banget nih. Caca market menyiapkan 2 voucher liburan di salah satu villa di Ubud. Jadi. Ubud bro. Iya. Jadi buat kalian yang mendownload aplikasi caca market terus di share ke teman-temannya mengajak juga. Kalian berkesempatan untuk menangin 2 tiket voucher. Menginap. Yes. Staycation di villa di Ubud. Yeay. Siapa sih yang gak mau ke Ubud ya. Saya orang Bali sendiri aja jarang bisa inginap di Ubud. Terakhir ini ada grand prize. Ada grand prize ya. Hadiah utama bro. Hadiah utama sejumlah uangnya tapi nominalnya nanti aja disebutin. Kita rahasiain dulu. Iya rahasiain dulu. Tapi caranya juga sama. Intinya kalian download aja aplikasi caca market ceritain ke teman-teman terus ajak semuanya buat download aplikasi caca market. Gitu. Gampang banget sih sebenarnya. Iya gampang banget. Untuk memenangkan semuanya itu gampang banget. Tinggal kalian download aja di aplikasi atau google playstore. Iya. Untuk yang pakai iPhone nunggu sebentar. Iya betul. Sabar ya. Nah nanti untuk istilahnya berita lebih lanjut silahkan aja follow akun Instagramnya Gek Korea. Nanti saya akan taruh juga di deskrips. Berhubung sekarang lagi sama viewersnya Kak Surya. Jadi Gek Korea disini memberikan bonus lebih buat viewersnya Kak Surya. Oke. Apa itu? Ini surprise ya Kak ya. Oke. Jadi buat kalian semua yang mensupport YouTube channelnya Kak Surya. Terus nonton konten kita ini. Kalau kalian suka kalian bisa kasih banyak komen. Terus kalian like aja share videonya Kak Surya. Dishare aja ke semua temen-temennya. Nanti Kak Surya bakal mengundi salah satu di antara kalian. Terus bakal dapet pocar nginap lagi satu dikasih sama Gek Korea. Waduh. Tapi dirahasiakan tempatnya dimana karena itu surprise. Wah. Selama sebulan ya Kak ya. Sebulan? Selama sebulan loh. Berarti dari... Nginapnya? Enggak. Makanya saya terkejut nih. Nginapnya ternyata enggak. Kalau selama sebulan nginap di hotel saya enggak apa-apa. Oh ya Kak. Karena bilang punya hotel nanti kapan-kapan kita review hotelnya. Ya boleh. Boleh. Ya boleh. Tentu saja boleh. Sekalian aja. Dengan senang hati. Sekalian aja kita istilahnya kolaborasinya timbal balik lah. Ya bisa. Nah jadi seperti yang Geknya bilang tadi. Ada hadiah tambahan tadi. Buat kalian para subscriber saya atau penonton saya. Silahkan like, komen, dan subscribe daripada musik hari ini bersama Gek Korea. Di-share jangan lupa. Nah di-share jangan lupa. Untuk menangkannya nanti mungkin kita tetapkan itu dari upload video ini. Yes. Boleh. Terterah yang punya channel. Makanya biar enggak kelewatan dan tahu siapa mau nanya. Subscribe dulu dong. Iya jangan lupa mampir ke Youtube-nya Gek Korea. Iya jangan lupa juga mampir ke Geknya. Jangan lupa untuk download aplikasinya Caca Market. Terima kasih. Oke. Oke. Kalau masa koreanya gimana? Maaf. Jadi pangling. Bingum dia. Oke. Nah itu tadi perbincangan saya sama Gek Korea atau Gek Siapa tadi? Gek Tari. Gek Tari. Saya sampai lupa namanya. Aduh. Maaf ya. Enggak apa-apa. Karena lagi pertamanya dengan groggy juga sih. Padahal udah banyak ngobrol sama orang-orang tapi hari ini saya lebih groggy. Aduh. Apa? Di dunia maya sama aslinya emang beda sih. Gitu ya? Apa yang mudahnya? Lebih cantik aslinya daripada yang di. Oh ya ampun. Nah. Baiklah teman-teman musik sekalian. Sekian dulu perbincangan kita hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan mendapatkan hasil atau membuat sesuatu lah buat kehidupan kalian ke depan. Iya. Amin. Nah terima kasih juga buat Geknya. Iya sama-sama. Makasih Kak kesempatannya di musik. Yang sudah memberikan tempatnya. Dan semoga bisnisnya semakin membesar lagi ya. Amin. Astukar. Dan pastinya ini adalah wish kita semua atau keinginan kita semua adalah pandemi ini cepat berlalu. Iya. Astungkar. Semoga semuanya sehat. Sehat ya Kak ya. Betul. Biar istilahnya perekonomian kita semua membaik. Tidak Bali saja tapi ini global. Iya. Membaik. Dan apa istilahnya Bali. Bukan Bali sih. Biar kita normal lagi lah nggak pakai. Apa istilahnya masker-maskeran keluar. Karena oksigen itu gratis Kak. Betul. Tapi sekarang dirampas itu. Dirampas. Nah seperti itu. Oke. Sekian dulu. Sampai jumpa di musik berikutnya. Dan tentu saja dengan narasumber yang berbeda. Sampai jumpa. Surah. Serah. Serah. M сегодня sesiapaan Material Ini dip Wing mãoz.